Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman sekarang kita berada di sambal Baru nyampe kita di sambal sini teman-teman Iya kan Saya bersama rekan-rekan terbaik saya se-Indonesia Oke teman-teman selamat ketemu kembali di channel Youtube Reja Singkawang Ya terima kasih yang selalu menonton yang selalu subscribe Yang selalu share like dan berikan komentar buat channel Youtube saya Intinya yang selalu mendukung channel Youtube saya Sehingga sekarang Alhamdulillah bisa berkembang dengan pesat Hanya doa terbaik buat teman-teman yang bisa saya balaskan atas dukungannya Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah Serta diberikan pelacaran dalam melaksanakan segala kegiatan Amin ya robbal alami Oke teman-teman kali ini kita sedang berada di kota Sambas Nah sekarang kita memasuki tingkungan setelah jalan dua jalur Jalan kita berani amat Kita akan melewati KP CNN KP nya Bang Budi nih Ini abang saya nih Dulu udah lama banget dah dikit buat buat KP di CNN di Bang Budi nih Dari zaman saya sekolah jaman-jaman festival band dulu Nah sekarang kita melewati gereja Terus sebentar lagi kita akan melewati rumah sakit Batesda Sambas kalau tidak salah ya Nah sekarang kita berada di berempatan lampu merah kota Sambas Tepatnya di Tugu Pahlawan Tugu Pejuang Nah Tugu Pejuang ini kalau yang pernah saya pelajari sejarah ini Ini merupakan Tugu memperingati Peristiwa heroik para pejuang Sambas pada saat waktu menggempur markas Belanda di Sambas Nah tahun 1949 Nah sekarang kita sudah memasuki daerah Pasar Sambas Daerah Pasar Sambas ini Lumayan ramai Dan pertumbuhan ekonominya juga sangat meningkat Nah kita akan melewati beberapa pusat-pusat perdagangan Pusat-pusat bisnis Nah nanti kita akan melewati Masjid Masjid Raya atau Masjid Agungnya Sambas Nah kita akan melewati Bank Mega Bank Mega Sambas Hotel Hotel Apa yang namanya lupa sih Yamaha Terus ada dealer Saudi Motor Banyak sekali ya teman-teman Di Sambas ini sudah termasuk sangat lengkap Bank-banknya juga sudah banyak Nah ini Saudi Motor Honda Diller Honda Punya Pak Aji Saudi Bang Mandiri Sebelah kanan kita Bang Benny Ya Nah Sambas Jaya Motor Indomaret C&T C&T Sambas Jaya Motor Bang Kalbar juga ada Koramil Koramil 01 Sambas Terudah Nah sekarang kita sudah memasuki Pertokohan Pertokohan Sambas Pertokohan dalam kota Sambas Sepertinya lagi dalam tahap Pembangunan Trinase Pembangunan Trinase Nah sekarang kita berada di Pasar Sambas Disini pasar Yang mayoritas menjual Bahan-bahan pokok Nah setelah ini kita akan Melewati Perkampungan Yang Nantinya akan menuju ke Keraton Cuman dalam Dalam masa-masa sekarang ini Keraton lagi dalam tahap Renovasi atau apa Saya juga kurang tahu Sepertinya lagi dalam Pembangunan Ini Apa namanya Kayak Supaya tidak terjadinya Aberasi di sekitaran Pinggiran sungai Yang ada di depan Keraton Sambas Nah nanti kita lihat ya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya teman-teman Sekarang kita sudah Sampai di Jembatan Batu Namanya ya Jembatan ini merupakan Jembatan yang dibangun oleh Pemerintah kolonial Belanda Untuk menghubungkan Beberapa daerah yang ada Di dalam kota Sambas Nah teman-teman Kalau misalnya teman-teman Kesini pakai mobil yang agak besar Atau agak lebar Mohon untuk selalu Berhati-hati Dan mengutamakan Mengutamakan Keselamatan Serta Untuk saling Siapa dulu Yang akan melewati Jembatan tersebut Karena jembatannya Dibuat hanya untuk Skala mobil yang kecil Oke Sambas ini merupakan Ibu kota Kota Ibu kotanya Kabupaten Sambas Yang mana dulu Ibu kota Kabupaten Sambas Itu terletak di Singkawang Setelah Setelah pemekaran wilayah Maka dikembalikan lagi Ke daerah Sambas Di kota Sambas Nah jadi Nah sekarang kita Belok dulu ke ini Ke Arah jalan Keraton Nah ini gerbang Keraton Dan disini Ada komplek-komplek Pemakaman Keluarga Dari Kesultanan Sambas Termasuk Bulu Balang Perdana Menteri juga Mungkin ya Nah kalau untuk Untuk Makamnya Sultan Sambas Yang tadi sebelumnya Kita lewati Pas di tikungan Sebelum jembatan batu tersebut Nah ini kita sudah masuk ke Sekitaran keraton Ini sebelah kiri kita ini adalah Keraton Sambas Cuman kameranya Tidak bisa saya putar Tadinya kita mau masuk Karena Lagi ada dalam tahap perbaikan Jadi Nanti akan saya buatkan Konten khusus untuk Keraton Sambas Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah jadi Menyambung cerita tadi Jadi Sambas ini merupakan Kota Yang mana Dulunya sudah sangat Lebih Maju dan berkembang Dari zaman kolonial Belanda Dari zaman sebelumnya Adanya Belanda datang ke Daerah Sambas juga Sambas ini sudah merupakan Daerah Yang sangat maju Baik dari sisi Perdagangan Baik dari sisi Pemerintahannya dulu juga Sudah ada Yaitu dalam bentuk Kesultanan Keraton Sambas Yang mana Dulunya Sejarahnya ini Raja-rajanya Kesultanan Sambas ini Ada juga Yang Menjadi korban Tragedi Mandor Pada saat Zaman Jepang Nah Nah setelah itu Setelah masuknya lagi Belanda Daerah Sambas ini Menjadi konsentrasi Pusat pergerakan Para pejuang Dan para pemuda Dalam Menegakkan dan Mempersiapkan diri Untuk Kemerdekaan Indonesia Di daerah Sambas Ada sejarahnya Teman-teman Nah Kita sekarang Memasuki Jalan pemukiman warga Di sekitaran Keraton Sambas Nah nanti Kita akan menuju Jalan arah Kantor Bupati Jalan kantor Arah kantor Bupati Nah nanti Teman-teman Simak terus Videonya Oh ya Jangan lupa Subscribe Ya Jangan lupa Share Jangan lupa Like Dan berikan Komentar Buat teman-teman Yang pengen tahu Tentang Sambas Nah ini videonya Yang akan saya Suguhkan Buat teman-teman Simak terus Video saya Jika bermanfaat Dan Sangat menghibur Silahkan share Buat teman-teman Yang Sedang berada Di luar Yang sama-sama Perantauan Kelahiran Daerah Sambas Semoga Rasa rindu Dan pengen Tahunya Tentang Kondisi Daerah kita Saat ini Bisa terobati Dan bisa Lebih tahu Nah kita belok kiri Arah menuju jalan Kantor Bupati Ini jalan terusan Tadi yang pas kita Belok ke Kiri Ke arah Keraton Sambas Terima kasih ya kita sudah belok ke kanan arah menuju jalan arah kantor bupati sambas nah kawasan kantor bupati sambas ini merupakan kawasan yang sangat rapi dan tertata dengan baik jadi pusat-pusat perkantoran semuanya terletak disini ya teman-teman selamat menikmati 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 ya teman-teman kita sudah sampai di pertigaan tadi ya di Taman Lunggi sekarang kita akan mengarah jalan lurus ke arah jembatan gertak sabuk nah jembatan gertak sabuk ini merupakan jembatan yang memiliki sejarah jembatan yang memiliki nilai ciri khas sambas cuman sayangnya jembatannya sekarang sudah dirubah menjadi jembatan beton yang mirip-mirip jembatan di Armenia Armenia ini merupakan daerah yang dulunya jembatannya di perebutkan oleh para sukan sekutu dan Jerman nah kita udah lihat dari kejauhan nah cuman ada beberapa titik yang lagi dalam tahap perbaikan ya di daerah sambas ini jalan-jalannya jadi teman-teman supaya berhati-hati dan perlahan iya nah disini ada tepiting kokeh lukuk kokeh lukuk Hai nah teman-teman kalau kita belok kekiri ini kita akan kembali tembus ke kraton sambas Nah sekarang kita berada di jembatan sabuk jembatannya udah sangat sangat megah sekarang ya teman-teman nah setelah turun jembatan ini kita akan melewati jalan kampung angus apa ini ya saya juga kurang tahu dengan nama-nama kampungnya daerah-daerahnya ini nah disini nanti kita akan ketemu persimpangan yang mana nanti jalan menuju ke kejamatan sejanggung sebelah kanan kita nanti terus ada rumah sakit umum daerah sambas juga disini termasuk beberapa tempat-tempat penting yang ada di sambas oke teman-teman simak terus video saya jangan di skip semoga dapat bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton yang udah share yang sudah subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis jadi biar teman-teman selalu update dapat informasi tentang daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat khususnya Singkawang terima kasih 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 sebelah kiri kita ini terus kita nanti akan ketemu persimpangan lagi persimpangan yang mau menuju ke arah sejanggung dan persimpangan yang akan menuju arah kembali kota nah ini dia jalan persimpangan yang mau menuju arah kecamatan sijanggung ya teman-teman nah ini dia jadi teman-teman kalau tahu dengan kecamatan sijanggung nah dari situ jalan arahnya nanti kita disampai sana juga akan ketemu yang namanya penyeberangan sungai ya sekarang kita sudah berada di persimpangan arah kartiasa dan jembatan batu lagi nah kita akan ketemu jembatan batu lagi tapi bukan jembatan batu yang tadi pertama kita lewati tapi ini jembatan batu yang mengarah menuju jalan kartiasa cuman saya tidak sempat membuatkan konten arah jalan sana nanti kalau di jalan sana itu kita ketemu dengan kantor polres sambas terus lembaga permasyarakatan dan lain-lain tembusnya nanti di bundaran rambi lagi nah cuman tidak sempat saya buatkan karena saya harus mengarah ke dalam kota terus saya kembali lagi ke terminal nanti ya nah sekarang kita berada di pertigaan lagi pertigaan Tugu Pahlawan yang tadi kita lewati pertama nah kalau kita belok ke kanan ini kita mengarah kembali ke arah Singkawang tapi kita akan belok ke kiri dulu kita akan melewati beberapa tempat-tempat penting yang ada di sambas seperti kantor polsek sambas nah ini jalannya ya teman-temannya ya kita akan belok ke kiri nah sebelah kiri kita ini kantor polsek sambas nanti kita akan ketemu stadion Gapsis namanya stadion sepak bola sambas yang sangat terkenal dulunya sepak bola sambas Gapsis itu sangat terkenal sekali dan memiliki banyak prestasi persipak bola jaman dulu nah sekarang kita berada di daerah jalan apa ini ya saya juga lupa nama jalannya tapi ini jalan mengarah ke tuju ke pasar ke terminal sambas terminal bis sambas nah kita akan ketemu KP KP Renis ya nah ini persimpangan nanti tembusnya ke jalan besar tadi hmmm ya teman-teman kita sekarang sudah sampai di komplek terminal sambas nah nanti kita akan belok kiri kalau belok kanan nanti kita akan tembus ke jalan TPI lagi tadi nah kita akan belok kiri memasuki wilayah kota lagi jalan yang pertama tadi kita videokan nah inilah suasana pasar kota sambas pertumbuhan ekonominya sangat besar kesibukan warganya dalam menjalankan bisnis dan perekonomian perdagangan serta lainnya sangat-sangat sudah berkembang ya teman-teman semoga sambas Hai semakin maju rakyatnya semakin makmur dan masyarakatnya semakin sejahtera Oke kita belok kiri arah menuju ke jalan Pulang Singkawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita sudah berada di jalan menuju arah Pulang ke Singkawang jadi sebenarnya belum beberapa lengkap video yang saya buatkan tentang sambas nanti insya Allah akan saya buatkan kembali arah jalan yang seperti kayak ke Polres dan lain-lain segala macam nah ini jalan yang tadi kita lewati pertama sekarang kita sudah berada memasuki jalan dua jalur kota sambas oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton yang sudah subscribe yang sudah share saya doakan semoga teman-teman sehat selalu diberikan keberkahan secara rezeki terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.